Rahasia Chiu Kuan Im Seri 2 Pendekar Harum Jilid 17 Tamat Tokoh-tokoh silat mahalihai dan tinggi pada zaman ini menurut apa yang diketahui Chiu Liu Hiang kira-kira ada 4-5 orang Ada orang bilang Chiang Bun Jin Xiao Lim Pei Sekte Selatan, Tian Hang Tai Su, adalah maha guru silat nomor 1 di seluruh bulim Namun ada pula yang bilang bahwa Lui Ting Sian Jiu dari Kun Lun Cong Cu membekal kepandayan silat yang tiada taranya di seluruh dunia Ada juga orang yang mengatakan bahwa pendekar Kelana Hiat Ijin yang serba misterius itu memiliki kepandayan ilmu pedang yang jauh lebih kuat dari tokoh pedang yang manapun Sudah tentu ada pula yang mengatakan bahwa Hiat Ijin dapat malang melintang di dunia persilatan lantaran dia sendiri belum pernah bentrok atau keperguk oleh Chiu Liu Hiang Tapi Chiu Liu Hiang percaya dan yakin para tokoh-tokoh silat yang diagulkan mempunyai kepandayan serba nomor 1 di dunia ini Jikalau bergebrak melawan Chiok Koan Im Tanggung tiada satupun yang kuasa bertahan sebanyak 300 jurus Chiu Liu Hiang juga tahu 50 jurus lagi, dirinya pasti bakal ajal Tak kala itu permainan Chiok Koan Im sudah mulai lambat, gerak-geriknya seperti orang sedang menari dengan lembut dan mempesonakan Kalau orang lain yang bergerak selambat dia ini, Chiu Liu Hiang pasti dapat mengetahui sasaran mana pada badannya yang diincar oleh Chiok Koan Im Maka dengan gampang dan sepele dia bisa berkelit menghindarkan diri Akan tetapi walau serangan Chiok Koan Im dilancarkan dengan amat lambat, namun tak bisa diselami dan dijajagi kemana arah serangannya yang sebenarnya Ternyata semakin lambat gerak serangannya namun sasaran dan tipunya semakin ganas dan telengas, semakin lambat semakin menakutkan Karena pada setiap jurus serangannya, selalu dilandasi 9 dari 10 bagian kekuatannya, malah di tengah jalan sembarang waktu dapat diubah dan diganti dengan variasi apa saja Sebaliknya sisa satu bagian kekuatannya itu pun cukup berlebihan untuk menamatkan jiwa seseorang yang diincarnya Begitu Chiok Koan Im melancarkan satu serangan, boleh dikata Chiu Liu Hiang sudah tidak akan mampu berkelit lagi Karena begitu dia melawan atau berkelit, tenaga yang diakerahkan pun sudah ludes Begitu Chiok Koan Im merubah tipu serangannya jelas dia takkan bisa mengegos diri lagi Kel pertempuran yang berat sebelah seperti ini, sudah tentu amat fatal bagi Chiu Liu Hiang Seumpama orang bisu yang makan obat pahit, meski kepahitan mulut tidak bisa mengeluh Mimpit pun Chiu Liu Hiang tidak pernah membayangkan hari ini dirinya bakal begitu runyam Chiu Liu Hiang, Chiok Koan Im tertawa dingin Apakah kau masih mampu melawan tidak bisa lagi, sahut Chiu Liu Hiang sejujurnya Coba kau pikir, siapa pula orangnya yang mampu menolongmu sekarang tanya Chiok Koan Im Tidak ada seorang pun, sahut Chiu Liu Hiang Sekarang kapan saja Chiok Koan Im bisa merenggut jiwa Chiu Liu Hiang dengan mudahnya Umpama kata tujuh tokoh Chiang Bun Jin dari tujuh aliran pedang terbesar pada zaman ini diundang kemari Mereka pun takkan mampu menolong dirinya Andai kata dalam waktu sesingkat mungkin ada orang mampu mengumpulkan tokoh-tokoh silat dari seluruh jagad ini Di dalam lembah ini dan memecah hancurkan badan Chiok Koan Im Tapi Chiok Koan Im tetap bisa membunuh Chiu Liu Hiang lebih dulu Jiwa Chiu Liu Hiang tidak akan tertolong Sudah tentu tokoh semacam Chiu Liu Hiang mempunyai banyak musuh di dalam segala tingkat dan berbagai aliran Meski banyak di antara setian banyak musuh-musuhnya amat membenci Chiu Liu Hiang sampai ke tulang sum-sumnya Namun mereka tak berani berbuat apa-apa Paling hanya mencaci maki di belakang orang Kelak Chiu Liu Hiang pasti mampus di tangan perempuan Jenasahnya kelak bakal ditemukan melintang di atas pinggang perempuan yang telanjang bulat Jikalau orang yang mencaci dan mengutuknya itu berada di sini Tentu mereka tertawa terpingkal-pingkal sampai mulutnya itu mengangat tak terkatup lagi Tampak badan Chiok Koan Im yang begitu montok dan padat berisi bertelanjang Di dalam kejap ini bertambah cantik, molek dan menggiurkan Bayangan yang berada di dalam kaca memancarkan cahaya Kembali wajahnya menampilkan senyuman mekar yang mempesonakan Katanya, apakah sudah tahu? Setiap membunuh musuh yang tangguh dan liai Aku lantas merasa jiwaku jauh lebih muda Cuma membunuh kau, hatiku rada merasa sayang Habis ucapan ini dia pun melontarkan pukulan telapak tangannya yang terakhir Dia sudah melihat keadaan Chiu Liu Hiang yang payah dan takkan mungkin melawan lagi Tak nyana badan Chiu Liu Hiang tiba-tiba mengkeret Berbareng tangannya berbalik balas menyerang Tapi pukulannya bukan menyerang kepada Chiok Koan Im Namun yang diarahnya adalah cermin besar itu Jikalau pukulannya ini dia tujukan kepada Chiok Koan Im Terang takkan mungkin mengenai sasarannya Tapi cermin ini sebaliknya diam tegak di tempatnya Maka terdengarlah kerempiang cermin itu semuanya telah hancur Berantakan terkena pukulannya Dengan sendirinya bayangan Chiok Koan Im di dalam cermin pun ikut hancur lebur Jikalau terhadap orang lain Tindakan Chiu Liu Hiang memukul hancur cermin ini tentu tiada manfaatnya apa-apa Tapi lain bagi Chiok Koan Im yang terlalu cantik Kerupawan ini dia pun terlalu kuat dan tangguh Sejak beberapa tahun belakangan ini Dia sudah menunjang jiwa raga dan semangat hidupnya pada cermin satu-satunya ini Karena dia sudah jatuh cinta kepada jiwa raga sendiri Tapi tidak dia pikirkan sama sekali bahwa bayangan dirinya yang kosong di dalam cermin yang dia cintai ini Bahwasannya mempunyai darah daging pula Seolah-olah orang di dalam cermin dan jiwa raganya sudah merupakan duit tunggal yang tak bolah terpisah Kental antara tulen dan khayal Sampai dia sendiri pun tak bisa membedakan lagi Begitu cermin itu pecah dengan suaranya yang keras Maka orang di dalam kaca itu seketika terpukul pula Demikian pula Chiok Koan Im yang berada di luar cermin juga seperti kena dipukul sekeras-kerasnya Seketika badannya tergetar keras dan berdiri menjublek Pertempuran tokoh-tokoh kelas wahid mana boleh sekilas saja lina Apalagi melongo seperti Chiok Koan Im Di dalam waktu yang teramat singkat ini Beruntun Coh Liu Hi yang sudah menutup lima hiat cu besar di badannya Chiok Koan Im yang tiada bandingannya Pelan-pelan akhirnya roboh Sampai dia sudah rebah tak berkutik masih belum berani percaya akan kenyataan ini Sungguh tak habis terpikir dalam benaknya Keru bagaimana Coh Liu Hi yang bisa dan dapat memikirkan Keru selicik ini untuk merobohkan dirinya Dengan mata terbelalak kaget dia pandang Coh Liu Hi yang dengan pandangan curiga dan penuh tanda petanya Sebaliknya Coh Liu Hi yang menarik napas panjang sepuas-puasnya dengan memejamkan mata Lama juga dia berhasil menekan perasaan dan menenteramkan jantungnya yang berdebar-debar keras seperti damparan ombak samudera Ingin dia menyeka keringat di atas mukanya Tapi seluruh pakaian dan kedua tangannya sendiri pun basah kuyuk seperti kehujanan Cio Koan Im mendelik, katanya serat, kau, kau merobohkan aku Akhirnya Coh Liu Hi yang tertawa lebar, katanya, tidak salah, aku mengalahkan kau Memang sering aku bisa memukul jatuh lawan yang sebenarnya lebih tangguh dan lebih lihai dari kepandaian sendiri Ada kalanya aku sendiri pun heran serta tak percaya akan kenyataan ini Sorot metu Cio Koan Im menampilkan siksa derita yang luar biasa Seperti masih ingin mengatakan apa-apa Bibirnya sudah bergerak beberapa kali Namun sepatah kata pun tak kuasa dia ucapkan Cio Liu Hi yang menghembuskan napas panjang dari mulut Katanya, kau sudah membunuh teman-temanku yang paling baik Sungguh ingin aku membunuhmu untuk menuntut balas kematian mereka Tapi aku pantang berbuat demikian Sekarang terpaksa aku hanya Suaranya tiba-tiba terputus Bulu Roma dan bulu kuduknya seketika merinding berdiri Ternyata hanya di dalam sekejap ini Badan Montok Cio Koan Im yang padat berisi dan menggiuran ini secara aneh Seperti disulap layaknya sudah berubah mengering layu dan menyusut berkeriput Seperti kayu keropos yang kekeringan Darah daging badannya seolah-olah secara tiba-tiba sudah tersedot hilang Tinggal kulit pembungkus tulang belaka Badan elok dari perempuan tercantik di seluruh jagad ini Di dalam waktu sesingkat ini mendadak berubah jadi sesosok mayat kering kerontang yang begitu mengerikan Siapapun yang melihatnya pasti akan bergidik seram Tidak ada seorang pun yang mampu membunuh Cio Koan Im Dia sendiri yang membunuh dirinya sendiri Cuacanan gelap sudah mulai remang-remang Seng Fajar sebentar lagi akan menyingsing Namun hawa pagi terasa semakin dingin menyusut ke tulang sum-sum Betapa pilu sedih sanubari Cohliuh yang mendulu lagi Tak henti-hentinya dia bertanya kepada dirinya sendiri Apa aku sudah menang? Apa benar aku menang garis pemisah antara perempuan cantik dengan mayat kering kulit pembungkus tulang cukup dekat dan hanya terpaut satu garis itu saja Memangnya berapa pula bedanya antara menang dan kalah? Walau dia sudah berhasil merobohkan Cio Koan Im yang tiada tandingannya Meski mendapat kabar Soa Yong Yang yang selamat dan sehat walafiat Tapi di sini dia harus kehilangan Oh Ti Hoa dan Ki Pinggan Apakah penyesalan dan kepiluan hatinya dapat ditambah dan diobati? Terang tidak mungkin Boleh dikata Cohliuh yang hampir tak ingat lagi kapan dirinya pernah mengucurkan air mata Kini air matanya sudah berderai membasahi pipi dan menambah basah pakaiannya yang kuyup kena keringatnya tadi Tapi dia harus menyeka keringat air matanya karena dia harus tetap bertahan hidup Bertahan hidup bukan saja merupakan hak seseorang Juga merupakan kewajiban dari orang itu sendiri Tidak ada orang yang punya hak untuk membunuh orang lain Juga tidak ada hak yang memberi kewajiban kepada orang untuk membunuh dirinya sendiri Dengan membusungkan dada dengan langkah berat Cohliuh yang beranjak keluar Di depan sana ada sebuah lekukan gunung Di sana Bu Hoa rebah tertutup hiat conia Dia semenyikan di suatu tempat di dalam lekuk gunung itu Apapun yang akan terjadi Bu Hoa harus dia bawa pulang ke Tionggoan Biar dia menerima hukuman undang-undang yang setimpal Ini pun merupakan kewajibannya orang yang membunuh orang Dia harus dihukum mati juga Siapapun takkan dapat meluputkan dirinya dari undang-undang atau hukuman negara ini Akan tetapi siapapun takkan bisa membawa pergi Bu Hoa Sebatang panah panjang Ternyata sudah menembus enggorokan dan mematikan riwayatnya Darah membasai dadanya di mana terdapat secari kertas putih ke hijau-hijauan Yang bertuliskan beberapa huruf berbunyi Cohliuh yang si maling romantis pantang membunuh orang Terpaksa burung kenari mewakilinya Kembali Cohliuh yang tertegun dibuatnya Bahwasannya orang semacam Apakah sebenarnya si burung kenari itu? Apakah perbuatannya ini baik atau punya tujuan jahat? Apapun sebetulnya yang menjadi tujuan segala tindak tanduknya yang serba tersembunyi ini? Pada saat itu pula terdengar deru angin kencang melesat ke arahnya Sebatang anak panah memecah angin terbang datang Lekas Cohliuh yang menggeser kaki dan memiringkan badan dengan kedua jari tangan kanannya Dia jepit anak panah itu Tampak ujung panah yang runcing sudah putus Jadi si pembidik panah ini terang tidak bermaksud bermusuhan atau hendak mengarah jiwa Cohliuh yang Tapi di pangkal panah di mana ada bulu burungnya terikat seutas benang lembut yang panjang Entah berapa panjangnya sampai tak kelihatan pangkalnya Apakah si burung kenari yang serba misterius itu sedang menunggu Cohliuh yang dibalik ujung benang panjang di sebelah sana? Peduli permainan apa yang sedang dilakukan tokoh misterius yang serba menakutkan ini Cohliuh yang sudah berkeputusan akan memburu ke sana melihat keadaan Tanpa banyak berpikir dan tidak ayau lagi Badannya segera melesat berlari-lari menyusuri benang panjang ini Pada ujung benang yang lain ternyata memang ada orang sedang menunggu Malah bukan hanya seorang saja Tapi sekaligus empat orang Begitu melihat Cohliuh yang muncul seketika empat orang ini berjingkrak dan bersorak girang menyambutnya Sebaliknya begitu melihat keempat orang ini Cohliuh yang terkesiap kaget dan melongo kehranan Mulut tak kuasa bicara Karena keempat orang ini bukan lain adalah Cui Jeong ayah beranak dan Oh Ti Hoa serta Ki Pinjan Apakah ini dalam impian? Tapi Oh Ti Hoa sudah meremas pundaknya Sampai tulang pundaknya terasa sakit sekali Cohliuh yang tertawa pahit Ujarnya ini bukan mimpi Orang yang sedang mimpi tidak akan merasa sakit Tapi jikalau pengalaman ini bukan mimpi Masakah orang yang sudah mampus bisa hidup kembali Oh Ti Hoa bergelak tawa Katanya, belakangan ini akhirat dan neraka sudah penuh sesak Giam loong Raja akhirat sendiri pun sampai kewalahan menampung kami Terpaksa sukma kami yang gentayangan ini digebah balik ke dunia fana ini Oh, tak heran belakangan ini banyak orang yang sudah mampus tiba-tiba hidup kembali Cohliuh yang ikut tertawa lebar Sebaliknya sikap Ki Pinjan seperti rada tegang Katanya, dari mana kau tahu peristiwa kami keracunan? Masakah kau sudah bertemu dengan Cio Klanim EHM? Ya Cohliuh yang mengiakan sambil manggut-manggut Oh Ti Hoa, Ki Pinjan, Kui Jeong dan Pipop Kongcu sama-sama melongot Sekian lama mereka menjublek, akhirnya sama-sama menarik napas lega pula Oh Ti Hoa pula yang membuka suara lebih dulu dengan mengedip-ngedipkan mata Tapi tentunya bukan kau yang membunuhnya Bukan masakah kau belum pernah dengar Ada kalanya seseorang menyembunyikan obat beracun di sela-sela giginya Dikala perlu kapsul obatnya dia gigit sampai pecah dan kadar racun segera tertelan ke dalam perut Dan, maksudmu bahwa dia bunuh diri tukas Oh Ti Hoa? Kenapa dia harus bunuh diri? Karena kau kalahkan karena kecuali mati, tiada jalan lain yang baik untuk dia tempuh Oh Ti Hoa menatapnya dengan pandangan mendulik, biji matanya seperti hampir mencopot keluar Seolah-olah baru hari ini dia pernah melihat orang seperti Chow Liu Hiang ini Lekas pipop Kongku mengulangi pertanyaan Oh Ti Hoa tadi Apakah sudah mengalahkan dia Chow Liu Hiang tersenyum mewah? Katanya tentu kalian amat heran Benar tidak hakikatnya bukan saja mereka serba keheranan boleh dikata mereka pun tidak mau percaya Akhirnya Oh Ti Hoa menarik napas panjang, katanya geleng-geleng kepala, konyol Konyol Orang Siki, coba katakan, apakah kalian ada muka untuk berdiri di hadapan orang banyak Dan bagaimana kita harus hidup selanjutnya? Kami berdua bergabung masih bukan tandingan Chow Koan Im Bocah ini seorang diri malah dengan gampang dapat merobohkan si centil itu Gampang katamu ujar Chow Liu Hiang menyengir Kau kira aku amat gampang mengalahkan dia? Biar ku jelaskan sejujurnya, aku bergebrak 200 jurus lebih Bahwasannya tiada satu seranganku yang membuatnya terdesak atau merupakan ancaman bagi dirinya Jadi kau hanya terima dicecar saja olehnya Bagaimana pula kau bisa mengalahkannya belum Chow Liu Hiang menjawab? Tipop Kongcu tertawa cekikikan Katanya, sudah tentu dia mempunyai akal yang baik Sejak mula aku sudah tahu bahwa dia tentu punya care untuk mengalahkannya Bagi pertempuran tokoh-tokoh silat kelas wahid Bukan saja mengutamakan tenaga atau kekuatan serta tinggi rendahnya bekal kepandayan orang-orang itu Dia harus menggunakan otaknya pula Jadi sekaligus mengadu kecerdikan Walau ilmu silatnya bukan tandingan Chow Liu Hiang Tapi jikalau mengadu kecerdikan dan akal muslihat siapa pula dalam dunia ini yang bisa mengungkuli dia Sembari bicara dia maju menghampiri Akhirnya tak tertahan dia menarik tangan Chow Liu Hiang Seolah-olah selanjutnya berat untuk berpisah Kui Ji Ong segera batuk-batuk dengan suara berat Katanya unjuk tawa berseri Keberhasilan Kui Ong kali ini sungguh berkat bantuan berharga para Congcu sekalian Entah sudikah kalian bertiga bertamu dan tamasnya dulu ke negeri Kui Ji kami Dengan tawari yang pipop Congcu segera menimrung Sudah tentu kalian harus kesana siapapun di antara kalian yang tidak mau pergi Aku tidak akan tinggal diam Ki Pinggan dan Oh Ti Hoat tidak buka suara Mereka berpaling ke arah Chow Liu Hiang Tak tahan Chow Liu Hiang pun batuk sebentar Katanya tertawa Chai Hei bertiga sudah tentu ingin benar bertamasa di negeri Tuan Cuma berubah rona muka pipop Congcu Katanya dengan tertawa dipaksakan Cuma apa Chow Liu Hiang geleng-geleng kepala dengan menunduk Katanya, cuma tugas lain yang cukup penting sedang menunggu kami pula untuk segera diselesaikan Terpaksa kali ini kami mengabaikan maksud baik Ong Yapipop Congcu segera lepaskan pegangan tangannya Mukanya pucat pias dan jari-jari tangannya pun gemetar Selangkah demi selangkah dia menyurut mundur Matanya sebaliknya menatap Chow Liu Hiang lekat-lekat Suaranya pun gemetar Kau tidak mau Kau benar-benar tidak mau bertandang ke negeri ku Chow Liu Hiang menjawab dengan senyuman meringis Lekas Kui Ji Ong maju menarik tangan putrinya Katanya menghela nafas Cong Su bertiga ternyata tak sudi memberi muka kepada kami Sungguh pun Ong amat kecewa sekali Tapi aku maklum bahwa kalian tentu punya urusan penting lainnya Kami pun tidak berani memaksa Pipop Congcu tertunduk Mulutnya seperti mengigau Benar, kami tidak boleh memaksa mereka Sebetulnya aku sudah harus tahu sejak mula bahwa mereka tidak akan sudi ke negeriku Mendadaknya angkat kepala pula Kini mimik mukanya berubah berseritawa pula Katanya, aku tidak akan salahkan kalian Karena aku sendiri toh tidak akan ikut kalian Bahwasanya kita ini terdiri dari manusia dua lapisan dunia yang berlainan Dapat kumpul bersama secara kebetulan Aku, aku sudah amat senang Fajar sudah menyingsing Angin menghembus sepoi-sepoi namun dinginnya laksana tajam golok mengiris kulit Cohliu Hyang, Ki Pingian dan Oh Ti Hoa bertiga berdiri kaku di tengah-tengah hembusan angin dingin ini Entah berapa lama sudah mereka mematung di tempat itu Akhirnya Oh Ti Hoa pula yang tidak tahan sabar menarik nafas dalam Mulut pun menggumam, dia sudah pergi Ternyata tidak menangis Sungguh suatu di luar dugaan Tabah pula hatinya Belum pernah aku memuji atau mengagumi perempuan yang manapun Sekarang aku betul-betul tunduk dan harus memujinya apa yang dia ucapkan Memang tidak salah Ujar Cohliu Hyang Antara aku sama dia hakikatnya terdiri dari manusia dua lapisan dunia yang berlainan Meski dipaksa gaul bersama Akhirnya malah akan menambah penderitaan masing-masing pihak Lebih baik sekarang berpisah begini saja Ya, terhitung sebagai kenangan manis pada masa yang akan datang Oh Ti Hoa tertawa getir pula Katanya, bagaimana juga Bukan saja dia itu cantik, lincah dan mungil Otaknya pun cerdik pandai Gadis seperti ini kenapa belum pernah kebentur sama aku Kipin Jan tiba-tiba menjengek Umpama kau pernah menemuinya Tentu dia sudah lari terbirit-birit oleh bau arak dari mulutmu yang apek itu Oh Ti Hoa terloroh-loroh geli Sedapat mungkin Cohliu Hyang pun tertawa-tawa dibuat-buat Segera ia alihkan pokok pembicaraan Cio Koanin bilang kalian sama minum araknya beracun Tentunya omongannya bukan bualan belaka Kipin Jan segera menutur dengan suara tawar Sian Oh merebut cangkir arak itu Terus ditenggaknya separoh Sisanya yang separoh diberikan kepada aku Aku pun segera meminumnya habis Karena setelah berada dalam posisi kita waktu itu Kecuali mampu sungguh tiada jalan lain yang lebih baik untuk kami tempuh Oh Ti Hoa tertawa geli Ujarnya mengolok Semula aku kira dia amat tinggi menilai jiwanya sendiri Siapa tahu dia Tenggorokannya seperti tersumbat Kata-kata selanjutnya tak kuasa ia lanjutkan Matanya pun basah dan berkaca-kaca Dengan kuat telapak tangannya menepuk pundaki pinggan Mulutnya menggumam Pendek kata Aku tak sia-sia mengikat persahabatan sama kau Waktu itu meski Oh Ti Hoa sudah bertekad hendak membunuh aku Belum tentu hendak membunuhmu Tapi kira bagaimana kalian akhirnya tidak sampai mampus Tanya Cio Liu Hiang Di saat jiwaku hampir melayang itulah Sekonyong-konyong terasa ada seseorang menjejalkan sebuti robot ke dalam mulutku Lalu berbisik pula di pinggir telingaku Ingat Bukan saja burung kenari bisa membunuh orang Dia pun bisa menolong orang Jadi dia yang menolong kalian Ujar Cio Liu Hiang terbelalak Apa kalian ada melihat orang macam Apakah dia itu waktu itu kami sudah dalam keadaan telur Jiwa hampir melayang Apapun tidak melihatnya Sahut Oh Ti Hoa Cio Liu Hiang berpaling kepada Ki Pinjan Ki Pinjan segera geleng-geleng kepala Sesaat menepukur Akhirnya Cio Liu Hiang berkata Tokoh macam apakah sebenarnya si burung kenari itu? Kenapa dia berbuat demikian? Apakah dia sengaja hendak menanam budi kepadaku? Ataukah Oh Ti Hoa tertawa Katanya mungkin dia cuma punya seorang anak gadis yang ingin dijodohkan kepadamu Atau mungkin pula dia sendiri adalah gadis ayu Entah sejak kapan sudah jatuh hati dan terpincuk oleh ketampananmu Tanpa menunggu Cio Liu Hiang bicara Segera dia menambahkan Tapi bagaimanapun yang terang kita harus mencarinya sampai ketemu Bukan Cio Liu Hiang menengadah mengawasi segumpal awan terbang Katanya, kita tidak perlu susah-susah pergi mencarinya Karena aku yakin satu ketika pasti tidak akan mencari kita XXX kini hari sudah maghrib Dalam sebuah kota yang ramai Jalan-jalan raya penuh sesak berjubel-jubel manusia Dari segala macam lapisan Laki-laki, perempuan, tua muda Ada yang memapah orang tua Ada yang membopong anak-anak Semua orang kebanyakan riang gembira Karena setelah bekerja seharian dengan tekun dan berat Kinilah kesempatan mereka menghibur diri dengan mengenakan pakaian baru Sepatu yang baru Dalam kantong mereka sedikit atau banyak Pasti terisi uang dari hasil jerih payah mereka yang mereka tabung Dan dari sisa ongkos-ongkos kehidupan yang mereka tabung Inilah sekarang mereka menikmati kehidupan sore hari Nancerah dan riang Namun ada pula sementara lapisan masyarakat yang tidak mengenal Dari tahidup dan bebas kehidupan berat Sudah tentu mereka-mereka ini pun tidak tahu mencari kesenangan Serta meluangkan waktu untuk menghibur diri Melepaskan otak dan ketegangan kerja selama bekerja sehari penuh Oleh karena itu selamanya mereka selalu bersikap Masa bodoh dan kurang semangat Serta tak punya gairah kehidupan Seorang petani tanpa bercocok tanam di sawah ladang Namun menginginkan panen sebanyak-banyaknya Selamanya dia tidak akan memperoleh kegembiraan hidup Sepanjang jalan raya ini Berderet-deret berbagai macam toko dan warung Ada yang menjual kelontong Ada toko besi Ada yang jual daun teh Ada yang jual kain Konveksi Ada pula yang jual pupur Semua toko-toko itu sama menjajakan Barang-barang pilihan mereka yang paling baik Kualitatnya di depan tokonya untuk memancing Pemilik toko sama mengawasi orang-orang yang sedang berlalu lalang di depan tokonya Sorot pandangannya seolah-olah Seperti orang-orang yang lewat itu mengawasi barang-barang yang dijajakan itu Kalau orang-orang jalan itu sama ketarik oleh barang-barang itu Sebaliknya pemilik-pemilik toko itu sama ketarik pada uang di dalam kantung mereka Orang-orang itu jadi sama pandang Sama tersenyum Kebanyakan orang sama kenal satu sama lain Tapi di antara setian banyak orang yang berjublek-jublek itu Hanya ada dua orang yang segalanya serba asing di sini Mereka bukan lain adalah Oh Ti Hoa dan Choh Liu Hiang Mereka tidak tahu apakah nama kota yang mereka kunjungi ini Mereka tidak mencari tahu Juga tak ambil perhatian Karena perhatian mereka bukan pada kota ini Perhatian mereka tertuju kepada orang-orang yang berjublek-jublek itu Dari padang pasir nan terbentang luas tak berujung pangkal serta serba kekeringan itu Mereka kembali dan tiba di kota ini melihat suasana hangat Ramai serta damai dan serta rukun Di antara manusia-manusia baik dan bajik ini Sungguh jauh dan mengetuk sanubari mereka dan membuat hati riang dan lapang pula dadanya Keramaian dalam kota yang ramai ini Tempat yang teramai di tempat kesibukan orang-orang di sepanjang jalan raya Ini adalah rumah makan yang paling besar, megah dan mewah ini Maka mereka memilih tempat ini untuk berpijak sementara Sekedar ganjal perut sambil melepaskan otot-otot Mereka memilih tempat duduk yang dekat jendela Dari loteng jendela ini mereka bisa mengawasi orang-orang yang hilir mudik di bawah Mengawasi senyuman mekar, riang dan gembira orang-orang itu Mengendus deru nafas mereka pula Begitulah mereka duduk termenung dengan pandangan mendolong Entah berapa lama mereka tak segan-segan mengawasi terus Makanan sudah memenuhi meja, namun tiada satupun yang diusik Botol-botol tak terhitung banyaknya, tapi seluruhnya kosong melumpong Siapakah burung kenari? Laki-laki atau perempuan? Apa pula tujuannya dibalik perbuatannya yang misterius itu? Kenapa pula setiap korbannya selalu dicukuri alisnya? Kenapa pula Soh Yong yang bertiga selama ini? Bagaimana pula keadaan Hek Tin Chu atau Mutiara Hitam? Ternyata bahwa Mutiara Hitam adalah seorang perempuan Bagaimana pula sikap si maling romantis selanjutnya? Pengalaman maling romantis di padang pasir sudah berakhir dengan terbunuhnya Chio Ko An In Dapatkah Chio Liu Hiang si maling romantis membongkar rahasia Sin Chuwi Kiong? Keraton yang khusus hanya dihuni kaum perempuan Kera bagaimana Bu Hoa memelak salah satu murid-murid didik Sin Chuwi Kiong sampai bunting dan akhirnya bunuh diri? Kemana setitik merah yang minggat tanpa pamit dengan Kibu Yang? Apakah mereka akhirnya menikah dan jadi suami istri? Apakah Chio Liu Hiang bisa mengalahkan Chui Boat Tau Induk Ayah Ketua Sin Chuwi Kiang seperti mengalahkan Chio Ko An In? Bacalah serial kelanjutan rahasia Chio Ko An In ini dengan temannya yang lebih baru, realistis dan serba tegang dan menggelikan Tokoh-tokoh pedang bakal bermunculan, gembong silat bakal unjuk diri dari tempat pengasingannya, apa tujuannya? Apakah Chio Liu Hiang harus melawan dan mengalahkan mereka juga? Tamat